Pemirsa polisi menetapkan sopir truk tronton yang terlibat kecelakaan maut di traffic light exit Tol Bawen, Kabupaten Sumarang, Jawa Tengah menjadi tersangka. Sang sopir diketahui tidak memiliki SIM B2 yang harus dibiliki sebagai syarat mengembudikan truk. Pendetapan tersangka terhadap sopir truk tronton Agus Rianto dilakukan usai petugas gabungan dari Satu Lantas Polres Sumarang dan Ditelantas Polga, Jawa Tengah melakukan olah TKP dan gelar perkara di lokasi kecelakaan. Di traffic light exit Tol Bawen, Kabupaten Sumarang, Jawa Tengah, Minggu Siang. Dirlata Spolda, Jawa Tengah, Kombes Pol Agus Suryo Nugroho mengatakan, selain unsur kelalaian terkait sistem pengereman, sopir diketahui hanya memiliki SIM A, bukan SIM B2 yang merupakan syarat untuk bisa mengembudikan truk. Selanjutnya, polisi akan memanggil pihak perusahaan tempat sopir bekerja terkait dengan perawatan dan kelayakan truk. Jika ditemukan ada pelanggaran, polisi tidak akan segan menutup izin perusahaan. Terima kasih telah menonton! Apakah maintenance-nya bagus atau tidak dilakukan, itu juga bisa di... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang!